Intro Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru masih akan menunggu hasil swap dari salah satu paslon yang dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19 Salah satu bahwa paslon wali kota Banjarbaru yang maju pada pilkada Desember 2020 mendatang diketahui terkonfirmasi COVID-19 dan masih menjalani isolasi mandiri Akibat kondisi tersebut salah satu bahwa paslon dari penantang yaitu Aditya Mufti Arifin tidak bisa menghadiri deklarasi protokol kesehatan yang digelar KPU Kota Banjarbaru Kamis pagi lalu Hingga saat ini salah satu kandidat wali kota Banjarbaru yang akan maju dalam pilkada masih menjalani isolasi mandiri sudah lebih dari sepekan Ketua KPU Kota Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat menyatakan meski terkonfirmasi COVID-19 tidak menggugurkan sehingga masih menunggu hasilnya negatif dan untuk penetapan calonnya yang terkonfirmasi ditunda Intinya begini ketika ada bakal pasangan calon yang terpapar COVID-19 itu tidak menggugurkan Sehingga kita tunggu saja kapan hasil swabnya negatif maka bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan Apabila ada tahapan yang sudah memasuki Kita penetapan calonnya kita tunda untuk khusus yang terpapar KPU Kota Banjarbaru sendiri masih menunggu hasil swab lanjutan dari paslon yang bersangkutan untuk bisa dilakukan tes kesehatan setelah kandidat tersebut dinyatakan negatif Rizmana Banjar TV